Ledakan Pada saat berikutnya, Lang Ilahi sudah berada di atas Liu Mingyue. Dengan aura yang menakutkan, ia turun dengan cepat. Auranya terlalu menakutkan, seolah-olah itu bisa menembus 9 langit dan 10 negeri. Dalam sekejap mata, Lang Ilahi sudah berada di dekat Liu Mingyue. Tubuh Liu Mingyue tetap tidak bergerak seperti pohon pinus. Namun, aura kacau di tubuhnya menyebar dengan cepat. Akibatnya, kekosongan di sekitarnya langsung berubah menjadi kekacauan. Lang Ilahi mendarat di tengah kekacauan dan melambat. Seolah-olah telah memasuki rawa. Mengaum. Lang Ilahi terus berjuang. Tubuhnya bersinar dengan aura yang menakutkan. Namun, ia tidak bisa melepaskan diri dari aura kekacauan. Sudut bibir Liu Mingyue sedikit melengkung. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menunjuk dengan lembut. Kemudian, cahaya kekacauan yang menakutkan langsung menembus bayangan Divine Condor seperti kilat. Of. Pria kekar di depannya gemetar dan memuntahkan darah. Jurus pamungkasnya patah dan dia terluka parah. Saat berikutnya, matanya yang seperti lonceng menatap Liu Mingyue. Mereka dipenuhi rasa takut. Karena wanita ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar mematahkan jurus pamungkasnya hanya dengan mengangkat tangannya. Seberapa kuat dia, dia tidak berani membayangkan. Saat berikutnya, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat melarikan diri dengan orang Ceko di sampingnya. Kamu ingin pergi? Liu Mingyue mendengus dan hendak mengejar. Namun, saat berikutnya, dia berhenti. Dia mengerutkan kening dan melihat ke kanan. Siapa ini? Keluar. Dia menyadari bahwa seseorang sedang memata-matanya. Terlebih lagi, mata-mata ini sangat rahasia. Jika dia tidak memiliki harta karun langka, dia tidak akan menyadari bahwa seseorang sedang memata-matanya. Eh, kamu bisa melihat kami. Tidak ada seorang pun yang berada dalam kehampaan. Namun, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini penuh dengan kejutan. Saat berikutnya, dua sosok muncul. Itu adalah Lin Suan dan Gu Santong. Wajah Gu Santong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terkejut karena Liu Mingyue bisa mendeteksi kehadirannya. Lin Suan juga terkejut. Berdasarkan situasi sekarang, kekuatan Liu Mingyue terlalu menakutkan. Apalagi dia bisa mendeteksi keberadaan mereka. Harus dikatakan bahwa ini memang mengejutkan. Apa? Itu kamu. Liu Mingyue juga terkejut. Dia tahu bahwa seseorang sedang memata-matanya, tapi dia tidak mengira itu adalah Lin Suan. Yang membuatnya semakin gugup adalah ada seorang pria muda berdiri di samping Lin Suan. Meski penampilannya biasa saja, aura yang dipancarkannya terlalu menakutkan. Menilai dari aura pihak lain, penyembunyian spasial sebelumnya bisa jadi merupakan ulah pihak lain. Ini terlalu mengejutkan. Dia bahkan tidak tahu kapan pihak lain telah tiba. Jika bukan karena kalung yang dia peroleh dari sisa era kuno, dia tidak akan bisa menemukan keberadaan pihak lain. Namun, bahkan dengan kalung kuno itu, dia tidak dapat menangkap pihak lain secara akurat. Dia hanya bisa merasakan ada orang di sekitarnya. Saat berikutnya, dia menatap Gu Santong dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Gu Santong. Gu Santong berkata dengan suara rendah, kamu bisa mengetahui kehadiranku sungguh mengejutkan. Mungkinkah kamu memiliki semacam harta karun di tanganmu? Dia memang sangat terkejut, karena bahkan makhluk yang kuat pun mungkin tidak dapat menemukannya. Karena pihak lain dapat mendeteksinya, itu berarti pihak lain pasti memiliki harta karun miliknya. Gu Santong. Di bawah, Liu Mingyue mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang pihak lain, nama belakangnya adalah Gu, jadi dia harus menganggapnya serius. Ini karena pihak lain kemungkinan besar berasal dari klan orang dahulu. Aku tidak tahu berapa harga yang ditawarkan bocah ini padamu untuk membantunya, tapi aku bisa membayarmu dua kali lipat. Hanya saja, jangan menyerang. Liu Mingyue memandang Gu Santong dan berkata dengan cepat. Lin Xuan, sebaliknya, mencibir, bahkan sekarang, kamu masih ingin memburuku. Kamu benar-benar tahu cara bermain. Berani sekali kamu. Bocah, menyerahlah dengan patuh. Kamu sebenarnya berani mengejarku, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Di belakang Liu Mingyue, tiga penantang yang kuat mencibir. Mereka menatap Lin Xuan, niat membunuh mereka melonjak. Huff. Lin Xuan mencibir dan mengambil langkah maju. Seketika, seluruh ruangan mulai bergetar dengan cepat. Riak pedang muncul di bawah kakinya seperti gelombang laut, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Yang menyertai mereka adalah aura mengerikan dari prinsip pedang pembantaian, yang mengejutkan semua orang. Boom booming. Di belakang Liu Mingyue, tiga penantang kuat terus mundur. Mereka kaget karena saat itu mereka malah merasa diambang kematian. Pedang kilauan mereka terlalu kuat, dan mereka tidak bisa memblokirnya sama sekali. Pada saat itu, mereka bertiga menatap Lin Xuan dengan kaget. Siapa orang ini? Hanya satu langkah darinya sudah cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Ekspresi Liu Mingyue juga dingin. Dia melambaikan tangannya, dan Kelsky muncul, menghalangi niat membunuh yang mengejutkan. Saat itulah ketiga penantang di belakangnya menghela nafas lega. Pantas saja kamu berani mengejarku, kekuatanmu juga meningkat. Liu Mingyue menatap Lin Xuan, matanya berkedip. Harus kuakui, kamu benar-benar mengejutkan. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatanmu meningkat pesat. Sepertinya kamu menemukan semacam peluang. Sayangnya, bukan hanya kamu yang mengalami kemajuan. Aku juga mengalami kemajuan. Sekarang, kamu bukan tandinganku. Liu Mingyue menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Hentikan omong kosongmu. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan pedangku. Lin Xuan mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapannya. Ledakan. Terjadilah pertempuran besar. Begitu Liu Mingyue dan Lin Xuan bertukar pukulan, mereka menunjukkan kekuatan mereka yang kuat. Segera, seluruh kekosongan bergetar hebat. Pada saat yang sama, domain luar angkasa yang menakutkan menyelimuti Liu Mingyue dan yang lainnya sepenuhnya. Weng. Tubuh mereka menegang, dan mereka merasakan kekuatan aneh yang mengurung tubuh mereka. Brengsek, membuka. Ketiga penantang itu meraung dengan ganas, dan tubuh mereka bersinar terang, melawan kekuatan ruang. Namun, sulit bagi mereka untuk bergerak, seolah-olah memasuki rawa. Keoski melonjak di tubuh Liu Mingyue, memberinya kekuatan besar, memungkinkannya untuk bergerak. Meski lambat, itu melebihi ekspektasi semua orang. Huff. Lin Suan mendengus. Gu Santong adalah temannya, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali di ruang ini. Tubuhnya seperti kilat, dan dalam sekejap, dia berada di depan Liu Mingyue, dan pedang iblis sembilan kegelapan menebas ke depan. Dentang. Murid Liu Mingyue menyusut, dan dia ingin mundur, tetapi kecepatannya terlalu lambat, dan dia tidak bisa lepas dari cahaya pedang. Oleh karena itu, pada saat kritis, perisai biru muncul di tangannya, dan itu langsung membesar, menghalangi pedang yang mengejutkan itu. Kekosongan berguncang, dan gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Menggunakan kesempatan ini, Liu Mingyue dengan cepat mundur, dan menjauh dari Lin Suan. Kamu sebenarnya bisa memblokirnya, sepertinya kamu punya banyak harta karun. Bibir Lin Suan melengkung. Namun, aku tidak tahu apakah kamu bisa memblokir pedang berikutnya. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya, dan berjalan ke depan lagi. 1782. Kamu berhasil memblokirnya, sepertinya kamu punya banyak harta karun. Lin Suan menyeringai. Namun, aku tidak tahu apakah kamu bisa memblokir serangan berikutnya. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya, dan berjalan ke depan lagi. Gu Santong melambaikan tangannya, dan menggunakan wilayah luar angkasa lagi, mencoba menjebak Liu Mingyue. Namun, pada saat ini, cahaya terang berubah menjadi sambaran petir dan menembus ke arah Gu Santong. Cahayanya terlalu mengejutkan. Itu seperti arus yang liar, begitu cepat hingga seluruh tempat bergetar hebat. Gu Santong juga kaget. Dia tidak menyangka ada orang lain yang akan menyerang. Melihat ini, tubuhnya bergoyang dan menyatu sepenuhnya ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Cahaya terang menembus kehampaan dan tidak mengenai Gu Santong. Namun, hal itu tidak hilang. Sebaliknya, ia berhenti di udara, seolah menunggu. Benar saja, ketika Gu Santong muncul kembali, cahaya mengejarnya lagi. Ia mengikutinya seperti bayangan dan tidak akan berhenti sampai dia mati. Gu Santong mengelak beberapa kali, tapi dia tidak bisa menghilangkan cahayanya. Dia menyadari bahwa lawannya sepertinya telah mengunci dirinya. Ketika Lin Suan melihat adegan ini, dia sangat terkejut. Seorang ahli. Dia segera memastikan bahwa penyerangnya sangat kuat. Dia melihat sekeliling, mencari sosok itu. Sepertinya serangan ini bukan dari Liu Mingyue. Ketiga raja di belakangnya tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Pasti ada ahli yang bersembunyi di dekat sini. Di langit, anak panah menakutkan itu berubah menjadi sambaran petir dan mengejar Gu Santong. Kapanpun Gu Santong muncul, dia akan diserang. Pada akhirnya, Gu Santong hanya bisa menggunakan pengusiran abadi untuk menghalau panah menakutkan itu. Baru saat itulah dia mengungkapkan dirinya. Panah pengejar angin. Kamu berasal dari suku angin. Suara Gu Santong serius. Suku angin. Mendengar ini, Liu Mingyue dan ketiga raja di belakangnya juga terkejut. Ini juga merupakan suku yang sangat kuat di hutan belantara timur. Meskipun mereka belum pernah menghasilkan Kaisar Agung, kekuatan dan sumber daya mereka tidak kalah dengan tempat suci luar biasa. Mereka tidak menyangka murid suku angin akan muncul kali ini. Benar saja, seorang pemuda keluar dari hutan di depan mereka. Dia mengenakan pakaian hijau dan memegang busur hijau besar di tangannya. Auranya sangat tajam. Cahaya dari sebelumnya pasti telah dilepaskan olehnya. Saudara Feng, kamu benar-benar datang. Liu Mingyue tersenyum saat melihat pemandangan ini. Dengan bantuan Feng Jiu untuk menahan Lin Suan, dia pasti bisa membawa orang untuk membunuh Lin Suan. Gu Santong berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, berhati-hatilah. Murid klan angin di depan agak sulit untuk dihadapi. Saya bisa menahannya, tapi saya khawatir saya tidak akan bisa menjebak Liu Mingyue. Namun, serahkan ketiga raja itu di belakangnya kepadaku. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Dia tidak takut melawan Liu Mingyue sendirian. Ditambah lagi, dia ingin melihat seberapa kuat putri favorit surga ini. Pada saat berikutnya, Gu Santong menggunakan domain luar angkasa miliknya dan menyapu ketiga raja di samping Feng Jiu dan Liu Mingyue ke dalam wilayah kekuasaannya. Hanya Liu Mingyue dan Lin Suan yang tersisa di arena. Huff, bocah tercelah. Jangan berpikir Anda memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan satu lawan satu. Di depanku, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Suara Liu Mingyue dingin saat dia menatap Lin Suan. Cahaya caotik di tubuhnya terus berkedip, berubah menjadi cahaya yang tajam. Begitukah, kamu bisa mengatakan itu setelah kamu menang. Lin Suan mendengus dan melontarkan pukulan. Tinju hitam itu dengan cepat membesar, seperti gunung hitam, dan meledak ke depan. Energi mengerikan memenuhi seluruh ruangan, dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya bahkan muncul di kehampaan. Blokir. Liu Mingyue juga berteriak, dan caotiki di sekitar tubuhnya mulai berputar dengan cepat. Energi mengerikan mengalir keluar, seolah-olah dewa telah dibangkitkan. Itu sangat kuat. Garis-garis cahaya caotik terbang keluar, menebas tinju hitam di depannya. Cahayanya menyala dan sangat tajam. Ledakan. Terjadi tabrakan yang menghancurkan bumi, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Keduanya berimbang. Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu memang punya kekuatan. Liu Mingyue mendengus. Tapi kekuatanmu tidak cukup. Saat dia berbicara, tangannya menari dan berkumpul di atas kepalanya. Tiba-tiba, caotiki di langit terus bergulir, membentuk caotik treasure bottle. Ledakan. Liu Mingyue mengangkat caotik treasure bottle jauh di atas kepalanya, dan itu memancarkan aura misterius. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya terang muncul dari botol harta pangsit. Mereka seperti ombak, menyapu Lin Suan. Dalam sekejap, kekosongan itu bergetar hebat, seolah tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Ombak pangsitnya terlalu menakutkan. Mereka seperti bima sakti, melesat melintasi langit dan menyerang Lin Suan dengan ganas. Berdengung. Lin Suan merasakan energinya, dan ekspresinya berubah serius. Dia tidak berani gegabuh. Dia melambaikan pedang iblis, dan pedang hitam ki menebas seperti bintang iblis. Sangat menakutkan. Dia ingin membelah caotik treasure bottle. Keduanya bertabrakan di udara, dan cahaya terang muncul. Bada energi menyapu ke segala arah, membuat khawatir semua orang di sekitarnya. Ada banyak raja yang bertarung di area ini, tetapi ketika mereka merasakan energinya, semua orang berhenti bertarung. Mereka dengan cepat menoleh, bahkan banyak dari mereka yang tergerak, ingin melihat siapa yang berkelahi. Itu karena energinya terlalu mengerikan. Segera, mereka menyadari bahwa mereka salah. Banyak orang lari dengan gila-gilaan, tidak berani pergi dan menonton pertempuran. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik pegunungan dan mengawasi dari jauh. Itu karena begitu mereka mendekat, beberapa raja terlempar karena energi yang menakutkan dan terluka parah. Pemandangan itu terlalu menakutkan, sehingga tidak ada yang berani mendekat. Di tengah pusaran energi, dua sosok terus berkedip, dengan cepat menahan energi tersebut. Di antara mereka, Lin Xuan meraung panjang. Matanya bersinar terang, dan pedang ki yang menakutkan di tubuhnya menyapu ke segala arah, menghancurkan semua gelombang energi. Tidak hanya itu, api hitam juga dengan cepat mengembun di tubuhnya. Dia seperti dewa kematian, sangat ganas. Pada saat itu, Lin Xuan seperti dewa perang, yang menguasai dunia. Di seberangnya, Liu Mingyue dibungkus dengan Cao Tiki, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Dia sangat halus dan mengandung niat membunuh yang kuat. Ekspresinya sangat serius, dan dia tidak lagi mendapat ejekan dari sebelumnya. Itu karena setelah dua kali pertukaran, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lawannya memang sangat kuat, melebihi ekspektasinya. Nak, kamu mengejutkanku. Kamu layak mendapatkan kekuatan penuhku. Suara Liu Mingyue sangat halus, tapi sangat dingin. Aku tidak peduli trik apa yang kamu punya, lakukan saja. Lin Xuan berteriak. Suaranya menggemparkan dunia, dan energi mengerikan itu berubah menjadi suara gemuruh yang menggelegar. Berdengung. Tidak hanya suaranya yang tajam, tapi juga mengandung serangan jiwa. Bisa dibilang sangat aneh. Liu Mingyue terus mundur, berusaha menghindar. Di saat yang sama, kalung biru di tubuhnya mekar dengan cahaya, membentuk riak biru yang berubah menjadi penghalang biru di depannya. Dia berhasil memblokir serangan jiwa yang menakutkan itu. 1783. Memblokirnya. Kamu benar-benar memiliki harta karun. Lin Xuan dengan dingin mendengus. Ketika Liu Mingyue menemukan Gu Santong, dia sudah menduga bahwa dia memiliki harta karun. Sekarang, sepertinya tebakannya benar. Setelah menghindari serangan jiwa yang menakutkan, sosok Liu Mingyue berkibar seperti dewa saat dia dengan cepat memisahkan jarak di antara mereka. Di saat yang sama, dua bola cahaya cemerlang muncul di tangannya. Mereka membentuk energi menakutkan yang melaju ke depan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lin Xuan. Pertarungan antara keduanya sangat intens dan sangat berbahaya. Setiap gerakan bisa membunuh Raja Bintang 6. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kuat. Untuk sementara waktu, seluruh ruangan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidak ada yang berani mendekat. Tubuh halus Liu Mingyue bergoyang saat energi melonjak dari tubuhnya. Dia memang sangat kuat. Tanah suci segala permulaan adalah tanah suci yang sangat menakutkan. Sebagai murid jenius, Liu Mingyue bahkan lebih kuat. Dia telah melatih teknik primal chaos hingga tingkat yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang di generasi muda yang mampu melawan teknik primal chaos yang menakutkan ini. Namun, yang mengejutkan Liu Mingyue adalah lawannya mampu melawannya. Seberapa kuat lawannya untuk mampu melawan semua serangannya. Terlebih lagi, bahkan sampai sekarang, Liu Mingyue masih belum tahu dia berasal dari sekte mana. Namun, serangan yang cepat dan ganas itu membuatnya merasa sangat khawatir. Memang benar, meskipun Lin Suan bukan anggota sekte manapun, dia memiliki jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga besar adalah salah satu dari lima pedang di dunia. Itu adalah teknik suci yang menyerang. Oleh karena itu, kekuatan tempur Lin Suan sangat kuat. Apalagi dia bisa mensimulasikan segalanya. Hal ini membuat Lin Suan tidak hanya kuat, tetapi ia juga memiliki banyak gerakan. Oleh karena itu, meskipun Liu Mingyue adalah murid jenius dari tanah suci segala permulaan, dia masih tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Teknik kekacauan primal Liu Mingyue tertawa saat tubuhnya berkembang dengan cahaya. Teknik primal chaos ini adalah salah satu teknik pamungkas dari All Beginnings Holy Land. Ia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Itu sangat menakutkan. Lin Suan, di sisi lain, melepaskan jiwa pedang naga besarnya untuk melawan teknik rahasia yang menakutkan ini. Dia mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba, sosok menakutkan muncul di ujung pedang dan memenuhi langit. Cahaya yang bersinar melonjak ke depan. Ledakan. Pedang kekacauan primal. Liu Mingyue berteriak. Pedang primal chaos muncul di tangannya dan menembus kehampaan. Semua binatang iblis di depannya telah tertembus. Tidak hanya itu, cahaya pedang yang menakutkan itu juga menusup dengan kejam ke arah Lin Suan. Wang. Lin Suan mencibir. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan aura menakutkan muncul. Seketika, pedang pangsit yang memenuhi langit semuanya terpotong. Tidak hanya itu, pedang iblis Lin Suan terus membesar. Itu seperti gunung hitam besar yang menutupi bagian depan, ingin menekan Liu Mingyue. Di atas tangan kirinya, api tak berujung membumbung ke langit, dan api hitam yang menakutkan melonjak. Itu berubah menjadi burung finiks hitam dan melingkari jarinya. Ledakan. Ledakan. Pertarungan hebat antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Energi mengerikan terus-menerus membombardir satu sama lain. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat Lin Suan dan Liu Mingyue, dibawa pemboman energi ini secara terus-menerus, mereka menderita beberapa luka. Keduanya mengalami pendarahan hebat. Namun tidak ada yang mundur, karena mundur berarti kegagalan. Mereka menyerang seolah-olah mereka sudah gila. Setiap gerakan sangat menakutkan. Kemana pun mereka lewat, tanah tenggelam, gunung-gunung runtuh, dan hutan dengan cepat berubah menjadi abu. Pertempuran ini telah membuat khawatir semua raja. Namun, semua prajurit yang tidak bertarung telah melihat pemandangan ini. Kemudian kulit kepala mereka mati rasa dan mereka tidak berani mendekat. Weng! Saat ini, Liu Mingyue melambaikan tangannya. Kulit binatang bundar dengan cepat muncul di atasnya dan terus membesar. Itu adalah kulit binatang iblis. Dia tidak tahu spesies apa itu, tapi dia memancarkan aura yang menakutkan. Tidak hanya itu, tanda iblis yang diukir pada kulit binatang itu juga sangat menakutkan. Kulit binatang itu terus membesar, menutupi seluruh langit. Aura iblis yang menggantung menyapu Lin Suan. Ia ingin menyempurnakannya. Ini adalah kulit binatang mengerikan yang ditemukan Liu Mingyue di reruntuhan kuno. Ini adalah binatang iblis kuno dan raja iblis yang menakutkan. Saat masih hidup, ia sudah mencapai tingkat maha kuasa. Meski sudah mati, kekuatan mengerikan di kulitnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh raja biasa. Dalam sekejap, seluruh ruangan tersegel. Lin Suan juga dalam bahaya. Meski berbahaya, Lin Suan tidak panik sama sekali. Dia membalik tangan kirinya, dan 10.000 binatang ding muncul di telapak tangannya, melayang ke atas dan ke bawah. Weng! Mengguncang 10.000 binatang ding, Lin Suan menembakkan sinar cahaya hitam yang menakutkan ke langit untuk melawan aura iblis. Meskipun kulit binatang itu terbuat dari kulit binatang, namun tetap diambil dari binatang iblis. 10.000 binatang ding memiliki efek pengekangan yang kuat pada binatang iblis. Memang benar, tak lama kemudian, aura iblis yang memenuhi langit dihancurkan oleh 10.000 binatang ding. Tidak hanya itu, cahaya hitam yang dipancarkan oleh 10.000 binatang ding juga mengenai kulit binatang yang menakutkan itu. Tiba-tiba, kulit binatang purba itu menyusut dengan cepat. Bahkan bercak hitam hangus muncul di sana. Huff, trik apa yang kamu punya? Gunakan semuanya, Lin Xuan berkata dengan dingin. Berengsek. Wajah Liu Mingyue menjadi gelap. Ia tidak menyangka lawannya mampu mematahkan serangannya dengan mudah. Terutama kuali hitam kecil itu, membuatnya merasa gentar. Bocah sialan, jangan terlalu sombong. Kamu hanya mematahkan satu seranganku. Begitukah? Berapa banyak serangan yang kamu miliki? Gunakan semuanya. Aku akan mengambil semuanya. Lin Xuan tertawa dingin. Lalu, dia mengayunkan tinjunya. Kekuatan yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya. Tinjun naga hitam apokaliptik. Tiba-tiba aura hitam memenuhi udara. Bayangan naga hitam yang menakutkan muncul di tangan Lin Xuan, menekan kehampaan dan mengaum di dunia. Sepasang tinju ini terlalu menakutkan. Seolah-olah mereka bisa menghancurkan dan menekan apapun di dunia. Ledakan. Liu Mingyue terlempar karena pukulan itu. Dia muntah darah dan gaun birunya ternoda merah. Pukulan keras itu membuat wajah Liu Mingyue menjadi jelek. Dia dengan cepat mundur. Aura kacau muncul di tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan dua pil eliksir merah dan menelannya dengan cepat. Pukulan tadi menyebabkan Liu Mingyue menderita banyak luka. Dia harus pulih dengan cepat. Tak hanya itu, dia juga kaget. Itu karena teknik tinju lawannya terlalu menakutkan. Seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Bahkan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dialami Liu Mingyue. Tidak peduli seberapa kuat lawannya sebelumnya, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Tapi sekarang, dia merasa pihak lain itu terlalu berbahaya. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak bisa menekannya. Di sisi lain, Lin Xuan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Meski terkena aura chaos dan cahaya chaos, menyebabkan banyak luka muncul di tubuhnya. Darah bahkan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Namun, matanya sangat cerah. Mereka seperti bintang. 1784 Terlebih lagi, kekuatan tempurnya terus meningkat seolah tidak ada batasnya. Alam pedang naga terbang dan bergabung dengan pedang iblis 9 kegelapan. Pedang ini sangat kuat dan Liu Mingyue tidak bisa menahannya sama sekali. Dia hanya bisa memuntahkan darah dan terbang lagi. Ini terjadi setelah Liu Mingyue menggunakan 7 atau 8 penghalang pertahanan pada saat kritis. Kalau tidak, dia akan terbelah 2 jika dia terkena pedang ini. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Wajah Liu Mingyue pucat saat dia mengertakan gigi. Aura kacau di tubuhnya bahkan lebih mempesona dan harta karun kelas bumi yang menakutkan muncul di tangannya. Namun, tidak lama kemudian, dia dikirim terbang lagi dan lukanya menjadi lebih serius. Dia tidak percaya sama sekali. Ini karena dengan kekuatan tempurnya saat ini, tidak ada yang bisa menekannya selain dari Tanah Suci Cahaya Goyah dan Yehudao. Namun, pemuda di depannya ini mampu melukainya dengan parah. Ini terlalu mengejutkan. Berat, tunggu saja, ini belum berakhir. Dia tahu bahwa dia telah kalah darinya kali ini. Namun, dia tidak puas dan ingin pergi. Dia ingin menunggu budidayanya meningkat sebelum melawannya lagi. Anda ingin pergi? Lin Suan mendengus. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Melihat Liu Mingyue berusaha melarikan diri, Lin Suan mendengus dan menyerang dengan tegas. Ini adalah kesempatan yang bagus. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Alam pedang naga dengan cepat melonjak dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang ke depan. Ledakan. Liu Mingyue langsung diselimuti dan pedang ki berubah seketika, membentuk sangkar pedang ki dan menjebak Liu Mingyue sepenuhnya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Lin Suan tiba di samping Liu Mingyue. Di saat yang sama, pertarungan di sisi lain juga telah berakhir. Ketiga Raja Liu Mingyue jatuh dari kehampaan dan tubuh mereka tertusuk. Adapun pemuda dari suku angin, tubuhnya bersinar dan dia lari ke kejauhan. Kekosongan beriak dan gu santong terbang menuju Lin Suan. Dia tampak sangat tenang. Tampaknya pertarungan sebelumnya mudah baginya. Huh, bunuh aku jika kamu bisa. Liu Mingyue ditangkap oleh pihak lain dan berkata dengan gigi terkatup. Kamu pikir aku tidak berani. Lin Suan mencibir dan mengarahkan pedangnya ke jantung pihak lain. Tapi kemudian, bibirnya membentuk senyuman dingin. Bukankah sayang membunuh wanita cantik sepertimu? Merasakan tatapan Lin Suan, mata Liu Mingyue dipenuhi ketakutan. Dia bertanya dengan suara gemetar, apa yang kamu inginkan? Biar ku beritahu, jika kamu berani main-main, aku tidak akan melepaskanmu meski aku menjadi hantu. Menjadi hantu, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Lin Suan mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa sinar pedangki yang tajam ke tubuh lawannya. Aku kekurangan pembantu. Kamu bisa menjadi pembantuku. Lin Suan tertawa. Dengan lambayan tangannya, dia menghempaskan pedangki. Dia tidak takut lawannya melarikan diri. Dia telah memasang segel kuat di tubuh lawannya. Segel semacam ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari teknik rahasia pedang naga. Kekuatannya sangat dahsyat. Tak seorang pun di bawah level yang maha kuasa bisa memecahkannya. Kecuali jika pihak lain menemukan yang maha kuasa yang tidak ditekan, atau menerobos ke tingkat yang maha kuasa, mereka akan mampu membuka segelnya. Namun, tidak mudah untuk menjadi seorang yang maha kuasa. Terlebih lagi, di ruang ini, semua ahli tingkat maha kuasa ditindas. Mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sini yang dapat membuka segel di tubuh Liu Mingyue. Tentu saja, Lin Suan adalah satu-satunya pengecualian. Sialan, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Liu Mingyue menggertakan giginya. Dia menemukan bahwa dia tidak mampu memobilisasi energi di tubuhnya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah pihak lain telah menjadikannya seorang pembantu. Siapa dia? Dia adalah putri surga yang bangga, seorang jenius luar biasa dari tanah suci permulaan. Dia bahkan mungkin menjadi murid orang suci. Awalnya, menurut rencana sekte tersebut, Liu Mingyue akan kembali ke tanah suci awal dan menjadi orang suci baru. Namun mereka tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Dia sebenarnya telah ditangkap oleh pihak lain dan menjadi pembantunya. Jika masalah ini menyebar, dia tidak akan bisa hidup lagi. Lin Xuan mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum berseri-seri, sebagai seorang pelayan, kamu harus memiliki kesadaran menjadi seorang pelayan. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Jika tidak, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Di sampingnya, Gu Santong juga tercengang. Dia awalnya mengira Lin Xuan akan membunuh Liu Mingyue di tempat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Xuan benar-benar akan menganggapnya sebagai pembantunya. Ide yang bagus Sejak mereka menangkap Liu Mingyue, Lin Xuan dan Gu Santong tidak terus menyerang. Sebaliknya, mereka pergi ke tempat yang aman dan dengan tenang menunggu pertempuran berakhir. Pertempuran berlanjut sepanjang malam. Kemudian, semuanya berakhir. Kali ini, pertempurannya bahkan lebih intens dari pembersihan besar-besaran sebelumnya. Semua orang telah menerobos. Semua orang tidak yakin dan ingin memperjuangkan keuntungan sebesar-besarnya. Hasilnya bisa dibayangkan. Darah mewarnai hutan menjadi merah. Bau darah yang menyengat tercium di udara. Dalam pertempuran ini, keseimbangan awal telah rusak. Mayoritas raja telah terbunuh. Hanya beberapa kekuatan puncak yang bertahan. Misalnya, kekuatan yang dimiliki Yewudao dan Putra Suci Al-Kaid. Adapun kekuatan lainnya, bahkan organisasi bulan terang Liu Mingyue telah dihancurkan. Agaknya, tidak akan lama lagi para raja dan penguasa yang tersisa akan menemukan keseimbangan baru dan terus bertahan. Ketika orang lain berhasil menerobos, mungkin keseimbangannya akan rusak lagi. Namun, hal itu akan menjadi masalah untuk jangkau waktu yang lama. Mungkin tidak akan ada lagi pertempuran sebesar ini dalam waktu dekat. Lin Suan, Gu Santong, dan Liu Mingyue berangkat menuju kedalaman hutan. Tidak lama kemudian, perubahan lain terjadi di hutan. Karena banyaknya raja yang terluka kemarin, seluruh tanah diwarnai merah. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa darah di tanah mengalir menuju lautan tulang di kedalaman hutan. Dalam sekejap, darah mengalir ke lautan tulang, dan seluruh lautan tulang berubah. Aura menakutkan dengan cepat menyebar dari lautan tulang. Kemudian, aura pembunuh memenuhi langit, membentuk awan gelap yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ledakan. Awan gelap berkumpul, dan sambaran petir besar terus-menerus menyambar. Seolah-olah dunia akan segera berakhir. Tak hanya itu, bayangan pun bermunculan di lautan tulang. Ada yang seperti dewa perang, ada yang iblis tinggi, dan ada pula binatang buas yang menakutkan. Binatang buas yang mati dan ahli yang tiada taranya semuanya tampaknya hidup kembali pada saat ini. Ledakan. 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 Aura mengerikan itu meledak ke segala arah. Saat ini, semua raja yang masih hidup di hutan melihat mereka. Semua orang mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Mereka sangat terkejut. Melihat pemandangan ini, pikiran mereka menjadi kosong. Lin Suan, Gu Santong, dan Liu Mingyue juga menghentikan langkah mereka. Melihat pemandangan mengerikan di kejauhan, ekspresi mereka sangat serius. Apa yang sedang terjadi? Lautan tulang berubah lagi. Ekspresi Lin Suan jelek, perubahan mengejutkan terakhir terjadi di lautan tulang. Saat itu, raksasa tulang putih yang menakutkan telah muncul. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang maha kuasa, dan telah menyapu segalanya. Siapa sangka dalam kurun waktu sesingkat itu, Bonesia akan mengalami perubahan lagi. 1785. Ayo kita lihat. Dalam sekejap, mereka bertiga bergerak dan bergegas menuju lautan tulang. Mereka bukan satu-satunya. Prajurit yang tersisa di hutan juga bergegas menuju lautan tulang. Mereka ingin melihat apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, mereka tidak akan merasa nyaman. Ketika mereka sampai di dekat lautan tulang lagi, semua orang tercengang. Mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Petir yang mengerikan itu seperti kesengsaraan surgawi yang bahkan bisa membunuh sosok perkasa. Dan di tengah lautan tulang, ada roh hantu yang melayang-layang, membuat kulit kepala terasa gatal. Aura menakutkan itu membuat seseorang gemetar, seolah-olah Raja Iblis yang tiada taranya telah terbangun. Itu memiliki aura kuno yang sunyi. Pemandangan yang mengerikan, mungkinkah makhluk purba itu hidup kembali. Ekspresi Gu Santong serius. Itu darah segar. Wajah Liu Mingyue pucat. Sebagai seorang wanita, dia lebih jeli, jadi dia memperhatikan bahwa darah segar di sekitarnya mengalir ke lautan tulang. Setelah pengingat ini, Lin Suan dan Gu Santong juga memperhatikan hal ini, dan ekspresi mereka berubah serius. Kalau dipikir-pikir, karena pertempuran sebelumnya, lautan tulang telah mengalami perubahan yang begitu mengejutkan. Dan kali ini, pertempurannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, dan lebih banyak darah yang tumpah. Jika semua darah segar diserap oleh lautan tulang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Semakin banyak awan gelap muncul di langit, seolah-olah akan runtuh. Aura dari lautan tulang menjadi semakin menakutkan. Bahkan keajaiban muda terbaik seperti Lin Suan, Gu Santong, Al-Kait Sage, dan Yehudao tidak dapat menerimanya. Adapun sosok perkasa yang budidayanya ditekan, mereka semua tampak serius saat menatap ke depan. Boom-boom-boom. Saat itu, suara gemuruh pelan datang dari lautan tulang. Apakah raksasa tulang putih itu keluar? Para raja di sekitarnya terkejut. Mereka tidak bisa melupakan pemandangan terakhir kali, ketika raksasa tulang putih yang menakutkan itu seperti iblis. Dengan lambayan tangannya, ia dapat dengan mudah menghancurkan raja manapun yang berada di bawah level sosok perkasa. Banyak yang bahkan bersiap untuk lari. Namun di saat berikutnya, mereka tercengang. Karena yang keluar bukanlah raksasa tulang putih sebelumnya, melainkan aura yang sangat menakutkan. Kemudian, istana tulang putih besar perlahan-lahan muncul dari lautan tulang, melayang di langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang saat ini. Mereka melihat pemandangan di depan mereka, tidak berani mempercayainya. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Apakah itu semua hanya ilusi? Lin Xuan juga terkejut. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya, dan cahaya misterius berkedip di matanya. Namun di saat berikutnya, kerutan dikeningnya semakin dalam. Terlepas dari apakah itu jiwa pedang naga besar atau mata dewa rahasia surgawi, keduanya dapat menembus ilusi. Selama itu hanya ilusi, dia akan bisa melihatnya. Namun kini, pemandangan di depannya tidak berubah. Dengan kata lain, pemandangan di depan matanya bukanlah sebuah fantasi. Sebaliknya, itu nyata. Sebuah istana besar yang terbuat dari tulang putih mengjulang dari dasar hutan. Itu terlalu tidak masuk akal. Istana yang terbuat dari tulang putih di depannya sangat besar, memancarkan aura yang sunyi. Tembok dan gerbang kota semuanya terbuat dari tulang. Tingginya 300 meter dan sangat menakutkan. Itu lebih megah dari kota manapun yang pernah dilihat Lin Xuan. Tidak hanya itu, tembok kota tulang putih juga dipenuhi bekas luka pedang, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia memancarkan aura perubahan. Mungkinkah ini kota Purbakala? Lin Xuan sangat terkejut. Mata yang lain berkedip-kedip, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Boom-boom-boom. Setelah istana yang terbuat dari tulang putih muncul, petir di langit menjadi semakin ganas. Itu seperti naga gila, terus-menerus turun dan mengelilingi istana. Berdengung. Tapi pada saat ini, pedang besar di lautan tulang tiba-tiba memancarkan cahaya, membentuk bayangan pedang besar menebas ke arah istana di langit. Di samping bayangan pedang hitam, tanda misterius muncul, membawa aura menakutkan, seolah ingin menekan istana lagi. Berdengung. Tapi istana sudah muncul, bagaimana bisa kembali? Jadi di saat berikutnya, istana besar itu memancarkan aura yang menakutkan, dan tanda-tanda menakutkan mengelilinginya. Cahaya putih melonjak ke langit, menahan cahaya pedang hitam. Cahaya hitam putih menyala, tapi tidak ada benturan keras. Mungkin itu adalah jenis pertarungan berbeda yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Bagaimanapun, Lin Xuan merasa sekelilingnya diselimuti oleh cahaya hitam dan putih. Di sekelilingnya sunyi, dan dia tidak bisa mendengar suara apapun. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan raja lainnya. Situasi ini berlangsung selama beberapa waktu sebelum berangsur-angsur hilang. Di langit, pedang besar itu berhenti menyerang, dan tanda di sekitar istana bersinar lebih terang. Tidak hanya itu, pintu besar dari tulang putih juga perlahan terbuka. Retak-retak-retak. Suara yang dalam terdengar, seolah sepasang tangan tak kasat mata mengendalikan segalanya. Di langit, petir yang menakutkan menjadi lebih padat, membentuk jaringan listrik yang terus terjalin. Para raja di sekitar menahan napas saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Mereka ingin tahu apa yang ada di dalam istana. Apakah ini merupakan peluang atau harta karun yang besar? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Ledakan. Akhirnya, dua pintu besar dari tulang putih terbuka sepenuhnya, dan aura dingin melonjak keluar, menyapu ke segala arah. Semua orang merasakan auranya, gemetar seolah nyawa mereka diambil. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya keluar dari tubuh mereka, melawan kekuatan kematian. Lin Suan juga mengelilingi dirinya dengan niat pedang, menebas semua aura kematian di sekitarnya. Di saat yang sama, dia menyepitkan matanya dan melihat ke depan. Lalu, dia sangat terkejut. Karena melalui pintu yang terbuka, dia bisa melihat sebagian keadaan di dalam. Di depan pintu, ada sosok-sosok yang berjajar rapi dalam bentuk persegi. Mereka mengenakan baju besi kuno, dan ekspresi mereka serius. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada fluktuasi aura apapun pada mereka, seolah-olah mereka adalah tentara trakota. Sial, apakah itu barang pemakaman orang penting? Naga merah melihat pemandangan ini, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Barang pemakaman, apa yang sedang terjadi? Lin Xuan bingung, dan bahkan Gu Santong dan Liu Mingyue pun terkejut. Naga merah berkata, di zaman kuno, ketika orang-orang yang tak tertandingi dan menakutkan itu meninggal, mereka punya kebiasaan. Mereka akan menggunakan beberapa ahli sebagai objek penguburan untuk dimakamkan di Mausolem Kekaisaran bersama mereka. Konon beberapa dinasti di Zhongzu sering melakukan ini. Dinasti-dinasti itu bukanlah negara biasa, tapi masing-masing dinasti sebanding dengan klan orang dahulu dan tanah suci yang tiada taranya. Raja mereka sangat menakutkan. Bisa dibilang dinasti adalah kekuatan paling menakutkan di Zhongzu. 1786. Para raja dari dinasti-dinasti itu sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa dinasti adalah kekuatan paling menakutkan di Benua Tengah. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada dinasti Qin besar. Ketika raja mereka meninggal, dia menguburkan 50 ribu raja bersamanya. Apa, 50 ribu raja dikuburkan bersamanya? Lin Xuan menghirup udara dingin. Metode ini terlalu mengejutkan. Liu Mingyue juga sepertinya belum pernah mendengar hal seperti itu. Oleh karena itu, dia mengerutkan kening dan berkata, ini tidak sesuai dengan akal sehat. Jika begitu banyak raja yang dimakamkan bersamanya, bukankah kekuatan dinastinya akan berkurang drastis? Memang benar, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, fondasinya tidak akan rusak. Bagi dinasti-dinasti itu dan tanah sucimu yang tak tertandingi, yang menentukan nasib mereka bukanlah rajanya. Sebaliknya, yang disebut yayasanmu. Saya pikir Anda mengetahui hal ini lebih baik daripada saya. Liu Mingyue terdiam. Memang benar, tanah suci permulaan mereka memiliki fondasi yang menakutkan. Jika mereka melepaskannya, mereka pasti akan mengejutkan dunia. Tentu saja, ini bukan hanya tanah suci permulaan. Semua tanah suci dan keluarga kuno yang tiada taranya memiliki fondasi seperti itu. Saat ini, naga merah melanjutkan, tentu saja, ini bukan karena pilihan pribadi. Ini karena sebuah legenda. Menurut legenda, tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, selama mereka mati, mereka akan masuk neraka. Dan para raja itu berharap untuk membawa beberapa elit ke neraka. Kemudian, mereka akan membunuh mereka untuk kembali ke dunia fana dan terlahir kembali. Itulah mengapa mereka membawa begitu banyak raja yang kuat ketika mereka berada di ambang kematian. Apa? Ada legenda seperti itu? Lin Suan merasa kulit kepalanya mati rasa. Suara naga merah terdengar serius. Beberapa orang rela melakukan apa saja demi keabadian. Mata Gus Santong berkedip, dia melihat ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah istana tulang adalah makam seorang ahli yang tiada taranya? Dan siluet-siluet itu yang disebut objek penguburan. Tak hanya itu, adegan berikut ini pun lebih mengejutkan lagi. Semakin banyak awan gelap muncul di langit, dan kilat semakin mengamuk. Saat ini, hujan mulai turun dari langit. Namun, ini bukanlah hujan biasa. Sebaliknya, yang terjadi adalah hujan darah. Warnanya sangat merah dan mempesona. Hujan darah turun, mengejutkan semua orang dan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bahkan buru-buru meningkatkan penghalang energinya untuk menahan hujan darah. Mereka tidak tahu akibat mengerikan apa yang akan terjadi jika hujan darah menimpa tubuh mereka. Karena mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, para raja yang masih hidup berhenti bertarung. Mereka semua berjalan mondar-mandir di dekat lautan tulang, sangat sunyi. Mata Gu Santong juga berkedip. Dia berkata dengan suara pelan, Aku pernah membaca di buku-buku kuno keluargaku bahwa fenomena ini hanya akan muncul ketika seorang Sein telah terjatuh. Sage. Liu Mingyue berteriak kaget saat mendengar ini. Dia hampir lupa bahwa dia telah ditawan oleh Lin Suan karena pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. Namun, Naga Merah menambahkan, bukan Sein biasa, tapi Sein yang telah mencapai alam yang sangat mengerikan. Kematian seorang suci biasa tidak akan mampu mencapai efek yang begitu mengerikan. Mungkinkah ada sosok menakutkan yang tersembunyi di Istana Iblis Tulang Putih? Setelah mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mungkinkah Istana Tulang Putih ini ada hubungannya dengan penyegelan dunia mendalam bulan yang miring? Tidak peduli seberapa banyak orang memikirkannya, ini adalah satu-satunya kesimpulan yang bisa mereka ambil. Namun, Lin Suan tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Pada saat berikutnya, sosok yang sangat menyesal sedang berlari ke arah mereka dari hutan di belakang mereka. Sosok itu berlumuran darah dan auranya sangat kacau. Ketika dia melihat Lin Suan, dia tercengang. Namun, ketika dia melihat Liu Mingyue berdiri di samping Lin Suan, dia berteriak ketakutan. Kakak senior, Liu Mingyue juga terkejut. Dia bertanya, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu terluka parah? Kakak senior, tolong balas dendam untuk kami. Pemuda yang terluka itu berlutut di tanah dan meraum dengan ganas. Pembalasan dendam. Bibir Liu Mingyue bergerak-gerak. Dia sudah menjadi tawanan, jadi bagaimana dia bisa membalas dendam? Namun, dia tetap bertanya dengan suara rendah. Siapa yang melukaimu? Bukankah Anda mendirikan organisasi? Di mana yang lainnya? Pemuda berlumuran darah ini juga merupakan murid dari tanah suci segala permulaan. Dia belum pernah bersama Liu Mingyue. Sebaliknya, dia mendirikan organisasi sendiri. Karena dia mampu mendirikan organisasinya sendiri dan juga merupakan murid dari tanah suci permulaan, dia jelas tidak lemah. Tapi sekarang, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mendengar kata-kata Liu Mingyue, murid itu mengatupkan giginya dan berkata, aliansi kita telah dimusnahkan sepenuhnya. Itu adalah putra suci Al-Kaid. Dia dengan mudah memusnahkan aliansi kita. Tidak hanya itu, dia bahkan membunuh kakak senior Pei hanya dengan satu serangan telapak tangan. Apa? Dia membunuh kakak senior Pei dengan satu serangan telapak tangan. Liu Mingyue tercengang. Dia tidak menyangka putra suci Al-Kaid begitu menakutkan. Kakak senior Pei juga merupakan salah satu murid putra suci Al-Kaid. Budidayanya adalah Raja Bintang 5 Puncak, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Bintang 6. Dia tidak menyangka orang menakutkan seperti itu akan dibunuh oleh putra suci Al-Kaid hanya dengan satu serangan telapak tangan. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar sulit dipercaya. Di samping, Lin Suan dan Gu Santong juga diam. Mereka menemukan bahwa putra suci Al-Kaid bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Kakak senior, kamu harus membalas dendam untuk kami. Pemuda yang berlutut dengan cepat merangkak ke depan, ingin mendekati Liu Mingyue. Liu Mingyue juga tidak tahan dan ingin membantunya berdiri. Namun, pada saat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Matanya bersinar terang. Kemudian, dia meraih Liu Mingyue dan mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Mingyue tidak mengerti apa yang Lin Suan coba lakukan. Tapi di saat berikutnya, dia tercengang. Ini karena tubuh pemuda yang berlutut di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kemudian meledak. Energi ini terlalu keras. Itu tidak kalah dengan penghancuran harta karun tingkat bumi. Energi menakutkan berubah menjadi gelombang pasang yang mengamuk, menyelimuti Lin Suan dan dua lainnya. Saat ini, Gu Santong pindah. Dia menyelipkan jarinya dan tiba-tiba retakan hitam besar muncul di depan mereka bertiga. Itu seperti gerbang menuju neraka. Boom-boom-boom. Energi di depan mereka semua melonjak ke celah ini. Proses ini berlangsung lama. Saat cahaya di langit menghilang, tubuh Gu Santong dipenuhi keringat dingin. Perpindahan energi semacam ini menghabiskan terlalu banyak energinya. Bahkan dia tidak tahan. Oleh karena itu, ketika energi di langit menghilang, Gu Santong segera menelan beberapa pil penyembuh untuk memulihkan kekuatannya. Wajah Lin Suan muram. Tadi itu terlalu berbahaya. Dia hampir terkena energinya. Jika dia terkena serangan, sekuat apapun dia, dia akan terluka parah. Ini karena penghancuran diri seperti itu terlalu mengerikan. Wajah Liu Mingyue pucat. Dia mengertakan gigi. Sialan putra suci Al-Kaid. Dia sangat kejam. 1787. Dia bukan orang yang lemah. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa putra suci cahaya goyah telah melakukan sesuatu terhadap pemuda yang berlutut di tanah. Tidak peduli siapa yang ditemui pemuda itu, dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Kepada siapakah seorang penggarap All Beginnings Holy Land yang terluka parah bisa pergi? Dia pasti akan pergi ke tanah suci segala permulaan. Jika itu masalahnya, banyak ahli tanah suci permulaan akan terluka ketika pemuda itu menghancurkan dirinya sendiri. Putra suci cahaya yang goyah benar-benar kejam. Di sampingnya, naga merah juga memiliki rasa takut yang masih ada. Nak, kamu harus berhati-hati ketika bertemu dengan putra suci cahaya bimbang itu di masa depan. Pihak lain benar-benar terlalu menakutkan. Naga ilahi merah tua benar. Orang yang licik, tegas, dan teliti seperti ini pasti akan membuat semua orang merasa sangat takut. Bahkan Lin Suan merasakan ancaman besar dari musuh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Adegan mengerikan di depan mereka masih berlangsung. Aura istana tulang putih menjadi semakin menakutkan. Para raja di sekitarnya tidak punya pilihan selain dengan sabar menunggu hingga transformasi terakhir selesai. Lagi pula, mereka tidak punya tempat tujuan. Apalagi mereka merasa tidak nyaman meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, mayoritas dari mereka memutuskan untuk mendirikan kemah di sini. Lin Suan, Gu Santong, dan Naga Merah berdiskusi sebentar sebelum memutuskan untuk mendirikan kemah di sini juga. Namun, tempat yang mereka pilih sangatlah terpencil. Dengan kekuatan Lin Suan dan Gu Santong, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka akan dapat segera bergegas. Selain itu, ini juga akan mencegah para ahli lain memandang mereka dengan sikap bermusuhan. Namun, Liu Mingyue tidak seberuntung itu. Dia benar-benar dimanfaatkan sebagai pembantu. Selama beberapa hari terakhir ini, dia telah membantu Lin Suan dengan teh, air, memanggang, dan tugas-tugas lain-lainnya. Bagaimanapun, dia telah melakukan semua tugas yang biasa dilakukan seorang pelayan. Ini membuatnya merasa seperti menjadi gila. Namun, demi kelangsungan hidup, dia menanggungnya. Bahkan Gu Santong tidak bisa berkata-kata. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Putri kebanggaan dari Tanah Suci segala permulaan sebenarnya telah direduksi menjadi seorang tahanan dan pembantu. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lin Suan menganggup puas. Lumayan, sepertinya kamu tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tapi kamu juga sangat perhatian sebagai pelayan. Mereka menunggu seperti ini selama tiga atau empat hari lagi. Namun, tidak terjadi apa-apa pada Istana Tulang Putih. Ia masih melayang dengan tenang di langit. Lin Suan dan Gu Santong menunggu dengan tenang, tetapi ada seseorang yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada hari ini, beberapa ahli berdiskusi dan memberikan saran yang berani. Mereka sebenarnya ingin memasuki Istana Tulang Putih dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Alasannya adalah karena banyak orang menemukan bahwa Istana Tulang itu sepertinya adalah makam seorang individu agung. Untuk sosok yang tiada taranya, mungkin ada harta karun ilahi yang terkubur di kuburan. Oleh karena itu, mereka ingin menyelidikinya. Bukan hanya satu atau dua orang yang memiliki gagasan ini, karena saat ini, tidak ada perubahan aneh yang ditemukan pada bidang Tulang Putih. Ditambah dengan keserakahan mereka, mereka memutuskan untuk mengambil resiko. Segera, selusin tingkatan raja merespons dan memutuskan untuk mengikutinya untuk menyelidiki. Namun, prajurit lainnya masih mengawasi. Meskipun Tulang Istana tidak bermutasi lagi, aura yang dipancarkannya membuat rambut mereka berdiri tegak. Di depan mereka, sekitar 15 atau 16 raja menggerakkan tubuh mereka dan bergegas ke atas dengan kecepatan tinggi. Apa yang mereka coba lakukan? Melihat ini, kulit kepala naga merah menjadi mati rasa. Lin Suan dan Gusan Tong juga melihat ini. Ekspresi mereka serius. Mereka tidak menyangka seseorang akan begitu berani menyelidiki Istana Tulang Putih di atas mereka. Pada saat ini, semua raja di sekitarnya memandang ke langit. Di langit, selusin raja bergerak seperti kilat dan tiba di dekat Istana Tulang Putih dalam sekejap. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia terbang ke langit dan terus terbang ke depan. Dia semakin dekat ke Istana Tulang Putih. Berdengung. Saat berikutnya, dia melangkah ke lokasi pembangunan Tulang Putih dan berdiri di atas Tulang Putih Raksasa. Dia naik. Semua orang menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Sedangkan untuk pria parubaya, dia juga sangat bersemangat. Dia melihat ke gerbang Tulang Putih di depannya, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah keluar. Peng. Sesaat kemudian, terjadi perubahan yang mengejutkan. Pria parubaya di langit menua dengan cepat dalam sekejap. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi tumpukan Tulang Putih. La la la. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya jatuh ke tanah. Apa? Melihat ini, mata semua orang membelalak. Mereka tidak percaya bahwa Raja Bintang Enam telah berubah menjadi tumpukan Tulang Putih dalam sekejap. Teknik macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Semua orang tercengang, termasuk Lin Suan. Ekspresi Gusantong menjadi lebih serius. Mungkinkah itu kekuatan waktu? Kekuatan waktu? Apa itu? Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya. Ruang adalah Raja, Waktu adalah Raja. Jika seseorang bisa mengendalikan ruang, tentu akan ada seseorang yang bisa mengendalikan waktu. Untuk menua seorang Raja secara instan dan berubah menjadi tumpukan Tulang Putih, ini jelas merupakan kekuatan waktu. Apa? Inilah kekuatan waktu. Mendengar ini, Lin Suan juga terkejut. Dia tentu saja tahu apa artinya ini. Di antara 3000 grit dao, waktu bisa dikatakan paling misterius dan menakutkan. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengendalikan hukum waktu. Karena itu terlalu menantang surga. Jika seseorang dapat mengendalikan waktu, mereka dapat mengubah ruang dan waktu, dan bahkan menjadi abadi. Dengan lambayan tangan, mereka dapat mengubah semua orang menjadi Tulang Putih, dan mereka juga dapat menghidupkan kembali orang. Kemampuan luar biasa semacam ini sungguh mengejutkan hanya dengan mendengarnya. Namun, sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang mampu mengendalikan kekuatan semacam ini. Adapun apakah Kaisar Agung itu telah menguasai kekuatan semacam ini, mereka tidak tahu. Tapi sekarang, di Istana Tulang ini, kekuatan waktu telah muncul. Itu terlalu mengejutkan. Di langit, setelah Raja Parubaya berubah menjadi tumpukan Tulang Putih, Raja yang tersisa melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani mendekati Istana Tulang lagi. Semua orang pindah dan lari ke kejauhan. Namun, pada saat ini, Istana Tulang melakukan serangan balik. Tampaknya menjadi hidup, mekar dengan cahaya putih bersih yang tak tertandingi di tembok kota. Boom-boom-boom. Lebih dari selusin seberkas cahaya berubah menjadi pelangi ilahi, langsung menembus semua Raja di langit. Semudah memotong tahu. Mereka semua terbunuh. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Banyak di antara mereka yang merasa beruntung karena tidak ikut serta. Kalau tidak, mereka mungkin sudah terbunuh sekarang. Namun, keberuntungan ini dengan cepat lenyap. Ini karena suara pelan tiba-tiba datang dari Istana Tulang. Suara itu sangat aneh, dan mereka tidak tahu apa itu. Kedengarannya seperti auman binatang iblis, tapi juga seperti suara sejenis senjata. Suara ini membawa semacam tekanan tertinggi. Begitu muncul, semua Raja di sekitarnya gemetar. Bahkan Gu Santong pun terpengaruh. Wajahnya menjadi sangat pucat. 1788. Lin Suan juga terpengaruh. Namun, jiwa pedang naga di tubuhnya tiba-tiba berputar cepat, memancarkan aura yang tajam. Itu menyelimuti Gu Santong, Liu Mingyue, dan naga merah. Dalam sekejap, perasaan menakutkan itu lenyap. Di arah lain, tubuh Ye Wu Dao bersinar terang. Dia seperti dewa perang. Teratai emas muncul di belakangnya, menahan tekanan yang tak tertandingi. Di kejauhan juga ada seorang pria yang bersinar terang. 108 lingkaran cahaya muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Dia sangat menakutkan. Selain itu, makhluk kuat juga melawan dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak dapat menahannya. Untungnya suaranya sangat pendek. Itu menghilang begitu muncul. Ketika suara itu menghilang, semua orang merasa seolah-olah mereka pingsan. Tubuh mereka basah oleh keringat. Meski suara gemetar telah hilang, situasinya tidak membaik. Karena setelah suara itu, kerangka di lautan tulang di bawah mulai bergetar. KKK Tulang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melayang dan berkumpul, membentuk banyak makhluk kerangka yang pulih dengan cepat. Melihat ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka terus mundur. Lin Xuan dan Gu Santong membawa Liu Mingyue ke puncak gunung dan melihat ke bawah. Di lautan tulang di bawah, makhluk kerangka yang tak terhitung jumlahnya dibangkitkan, dan mereka mulai bergerak. Mereka membentuk pasukan kerangka yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah gerbang neraka akan segera terbuka? Semua orang gemetar. Mereka tidak mengerti perubahan mengerikan apa yang sedang terjadi. Ekspresi Lin Xuan juga serius. Adegan ini terlalu aneh. Tampaknya istana kerangka memiliki kekuatan misterius yang menghidupkan kembali seluruh lautan tulang. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kerangka itu menyerang mereka, mereka akan mendapat masalah. Memang benar, di saat berikutnya, pasukan kerangka di bawah mulai bergerak ke segala arah. Beberapa dari mereka bahkan menyerang raja manusia. Mereka benar-benar menyerang. Mulut Lin Xuan bergerak-gerak. Dia memimpin rakyatnya dan mundur lagi. Para raja di sekitarnya juga mundur. Meski kuat, mereka tidak bisa menahan serangan begitu banyak kerangka. Terlebih lagi, ada istana kerangka yang menakutkan di atas mereka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, mereka tidak berani bertarung langsung. Mereka mundur ke dalam hutan. Ledakan. Pada saat ini, seorang raja benar-benar telah mengambil tindakan. Seorang penatua mundur bukannya maju. Telapak tangannya yang menakutkan menamparkan, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, secara langsung menghancurkan banyak makhluk kerangka di depannya. Apa? Kekuatan yang sangat menakutkan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sementara itu, lelaki tua itu mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kekuatan tuan ini telah pulih. Sesaat kemudian, aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Energi yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Maha kuasa, inilah kekuatan yang maha kuasa. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan yang maha kuasa akan pulih saat ini. Mungkinkah karena istana tulang di atas? Tidak ada yang tahu alasannya, tapi mereka tahu ada orang yang berada dalam bahaya. Benar saja, setelah sosok perkasa memulihkan kekuatan mereka, mereka mengamati sekeliling, mengunci target mereka, dan menyerang dengan tegas. Karena pertempuran sebelumnya, kekuatan mereka telah ditekan, sehingga beberapa sekutu mereka terbunuh. Sekarang kekuatan mereka telah pulih, mereka tentu ingin membalas dendam. Ledakan. Salah satu lelaki tua itu terkeke dingin dan menembak ke arah lift Daodenir, tampaknya berharap memanfaatkan kekacauan untuk membunuhnya. Ledakan. Tetua itu mengacungkan tinjunya, menerangi seluruh langit. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan kehampaan, sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan yang maha kuasa, dan itu ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Di tengah kerumunan, lift Daodenir mundur, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung menjauh. Kamu mendekati kematian. Pada saat ini, kekosongan berfluktuasi, dan sesosok tubuh muncul, dengan cepat meninjutinju menakutkan itu. Kamu berani menyerang keluarga Yeku. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Itu adalah pria parubaya dengan wajah biasa, tetapi aura di tubuhnya sangat kejam. Maha kuasa. Pria parubaya ini juga seorang Yang Maha Kuasa. Selain itu, dia adalah seorang pejuang dari keluarga Ye, dan biasanya bersembunyi di kehampaan untuk melindungi Lift Daodenir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bergerak kecuali saat itu adalah momen hidup dan mati. Sekarang Lift Daodenir dikejar oleh Yang Maha Kuasa, dia akhirnya keluar. Kedua Yang Maha Kuasa saling berhadapan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Di sisi lain, seorang pemuda dengan 108 lingkaran cahaya di sekeliling tubuhnya terbang menembus kehampaan dan menuju kejauhan. Di belakangnya, seorang wanita misterius juga mengejarnya. Aura wanita misterius itu juga telah mencapai alam Maha Kuasa. Al-Qaid Sage, dia juga dikejar. Banyak prajurit berseru, karena mereka menyadari bahwa pemuda dengan lingkaran cahaya yang mempesona itu adalah Al-Qaid Sage yang menakutkan. Namun, mereka tidak menyangka kalau dia juga dikejar oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu, beberapa keajaiban lainnya juga dikejar. Oh tidak. Ketika Lin Xuan melihat adegan ini, wajahnya menjadi suram. Dia berkata kepada Gu Santong, Saudara Gu, ayo kita berpisah dulu. Aku merasa seseorang akan membunuhku. Dengan itu, Lin Xuan meraih Liu Mingyue dan melemparkannya ke Black Earth. Kemudian, dia menggunakan delapan langkah naga langit, berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Karena dia merasa ada yang memperhatikannya. Benar saja, pada saat berikutnya, telapak tangan yang sangat menakutkan turun dari langit, langsung meledakan tempat Lin Xuan awalnya berdiri, menghancurkan kehampaan. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara yang sangat dingin terdengar. Jelas sekali bahwa yang maha kuasa memperhatikan Lin Xuan. Saudara Lin. Ketika Gu Santong melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah serius, dan dia ingin naik dan membantu. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan gelombang ketakutan muncul dari hatinya. Dia merasakan aura yang memata-matai dirinya sebelumnya telah muncul kembali. Terlebih lagi, tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah pihak lain juga adalah yang maha kuasa? Memikirkan hal ini, Gu Santong berkeringat dingin. Dia menggunakan teknik void, dan seluruh tubuhnya langsung menghilang ke udara. Boom-boom-boom. Di sisi lain, Lin Xuan terus-menerus bola balik melewati hutan. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Semua maha kuasa yang tersegel telah memulihkan kekuatan mereka. Ini bukan kabar baik baginya. Orang harus tahu bahwa dia sebelumnya telah membunuh banyak orang jenius dari sekte teratas. Sekarang, orang-orang itu mungkin akan menjadi gila dan mengejarnya. Benar saja, ada yang maha kuasa yang mengejarnya sekarang. Untungnya, dia telah menguasai delapan langkah naga langit, dan kecepatannya tidak kalah dengan yang maha kuasa. Kalau tidak, dia pasti sudah lama terbunuh. Nak, mari kita lihat ke mana kamu bisa lari. Di belakangnya, suara yang maha kuasa terdengar dingin. Sejujurnya, dia sangat marah karena dia tidak bisa mengejar ketinggalan sampai sekarang. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan seluruh langit langsung berubah menjadi hitam. Sangkar yang kuat menyegel sekeliling. Lin Suan juga terjebak di sini. Nak, kenapa kamu tidak lari? Dalam kehampaan, sosok merah muncul. 1789 Seluruh langit langsung berubah menjadi gelap saat sangkar kuat menutup sekeliling. Lin Suan juga terjebak di sini. Nak, kenapa kamu tidak lari? Sosok merah muncul di kehampaan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan rambut merah. Dia memancarkan aura kekerasan. Auranya sedalam laut, seperti dewa perang. Itu sangat menindas hingga sulit bernapas. Namun, ekspresi Lin Suan dingin. Dia tidak terpengaruh oleh auranya. Kamu benar-benar bisa menolak auraku. Nak, aku tahu kamu punya banyak harta karun. Pria parubaya berambut merah itu mencibir. Tapi itu tidak masalah. Begitu aku membunuhmu, semua yang ada padamu akan menjadi milikku. Huh. Lin Suan mendengus. Kamu hanya memanfaatkan usiamu. Jika kita satu generasi, aku akan membunuhmu seperti anjing. Memang, Lin Suan baru berusia dua puluhan. Pria berambut merah itu mungkin berusia lebih dari delapan ratus tahun. Dia bahkan mungkin monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Bahkan jika Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar, akan sulit untuk menutupi perbedaan usia. Tidak ada gunanya kamu berkata begitu banyak. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Sang Maha Kuasa berambut merah mencibir. Jika kita berada di level yang sama, aku akan membunuhmu seperti anjing. Lin Suan mengarahkan pedangnya pada Yang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa berambut merah mencibir. Nak, tidak ada gunanya kamu mengatakan apapun. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan. Satu gerakan. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya, kamu hanyalah seekor semut di mataku. Maha Kuasa berambut merah memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Lalu, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan menekannya ke depan. Ledakan. Telapak tangan yang cemerlang menembus kehampaan. Cahaya tersebar ke segala arah dan menyelimuti Lin Suan. Murid Lin Suan mengerut. Dia merasa telapak tangan itu terlalu menakutkan. Itu jauh melampaui kemampuannya untuk menolak. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan delapan langkah naga langit secara ekstrim dan dengan cepat mundur. Ledakan. Telapak tangan tidak mengenai apapun, tetapi dampak energinya mengenai Lin Suan, menyebabkan dia muntah darah. Dia merasa tulangnya akan hancur. Eh, dia benar-benar mengelak. Maha Kuasa berambut merah menyipitkan matanya dan menatap Lin Suan. Gerakan kakimu sangat aneh. Itu pasti seni bela diri yang sangat mendalam. Aku tidak menyangka kamu bisa menguasai seni bela diri yang begitu mendalam. Tapi itu tidak masalah. Saat aku bertemu denganmu sebentar lagi, tentu saja aku punya cara untuk membuatmu berbicara tentang seni bela diri yang aneh ini. Yang Maha Kuasa berambut merah menatap Lin Suan. Dia seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Dia tidak terburu-buru membunuh Lin Suan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dari waktu ke waktu untuk membuat Lin Suan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hahaha, para jenius yang tiada taranya dan para jenius muda bukanlah apa-apa di hadapanku. Sosok perkasa berambut merah itu tertawa menghina. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan sangat dingin. Meskipun serangan telapak tangan sebelumnya tidak mengenai dirinya, gelombang kejut energi masih menyebabkan dia menderita luka dalam yang sangat serius. Semua tulang di tubuhnya hampir hancur, tapi dia tetap terus bergerak. Mau bagaimana lagi, ini adalah kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Itu terlalu menakutkan. Dia masih tidak bisa menolak sama sekali. Di depannya, Sang Maha Kuasa berambut merah sepertinya sudah cukup bermain. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin, Nak, ini sudah berakhir. Saat dia berbicara, dia mengulurkan kelima jarinya dan meraih Lin Suan. Itu seperti gunung lima jari, dan cahaya cemerlang menerangi seluruh langit. Adegan ini terlalu menakutkan. Cahaya yang tak berujung hanyalah telapak tangan satu orang. Itu menutupi langit dan bumi. Sungguh tidak terbayangkan. Apakah ini kekuatan dari Yang Maha Kuasa? Itu terlalu menakutkan. Murid Lin Suan mengerut. Dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di depannya, dan Lin Suan memegangnya erat-erat. Tidak hanya itu, matanya juga bersinar terang, dan pola dao misterius muncul. Pada saat ini, Lin Suan mengirimkan jiwa pedang naga besar dan menggunakan kemampuan ilahi rahasia surgawi untuk menemukan kelemahan di gunung lima jari. Akhirnya, dia menemukannya. Seluruh tubuhnya membawa bayangan pedang berbentuk naga dan berubah menjadi sinar cahaya yang tajam, tanpa ampun menusuk cacatnya. Of! Cahaya pedang menyala saat Lin Suan keluar dari pengepungan, menghindari serangan telapak tangan. Namun, dia masih mengeluarkan seteguk darah. Apa? Dia benar-benar mengelak. Yang maha kuasa berambut merah sangat terkejut. Kali ini, dia berencana untuk mengakhiri pertempuran. Namun, dia tidak menyangka pihak lain bisa mengelak. Dia harus mengakui bahwa itu terlalu mengejutkan. Seseorang harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara yang maha kuasa bisa dikatakan ini adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Tidak mungkin melintasi dunia untuk bertarung. Namun, pemuda di depannya justru mampu menghindari serangannya. Itu terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, pihak lain bahkan dapat menemukan kekurangannya, yang membuatnya semakin terkejut. Sepasang mata itu. Pada saat berikutnya, ketika yang maha kuasa berambut merah melihat mata emas Lin Suan, dia benar-benar tercengang. Mungkinkah itu mata ilahi rahasia surgawi yang legendaris? Yang maha kuasa berambut merah sangat terkejut. Lalu, dia tertawa liar. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu dengan mata ilahi rahasia surgawi di sini. Tampaknya bahkan surga pun membantuku. Nak, aku tidak menyangka kamu menjadi anggota suku rahasia surgawi dan telah berhasil mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Jika itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Setelah kamu mati, aku akan memanfaatkan matamu dengan baik. Dengan mereka, aku mungkin bisa berkembang lebih jauh dan bahkan menjadi seorang sage. Sang maha kuasa berambut merah terlalu bersemangat. Kita harus tahu bahwa mata ilahi rahasia surgawi sangatlah misterius dan legendaris. Selain itu, alasan mengapa tanah suci cahaya goyah marah dan mengeluarkan perintah pembunuhan terkait dengan mata ilahi rahasia surgawi. Namun, dia tidak menyangka benda tersebut akan ditemukan olehnya. Terlebih lagi, itu berada di tangan seorang raja belaka. Dengan cara ini, dia bisa dengan mudah mendapatkan mata ilahi rahasia surgawi. Memikirkan hal ini, dia tertawa keras ke arah langit. Di sisi lain, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia telah menggunakan kekuatan tempur terkuatnya dan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk menemukan kekurangannya. Namun, sejauh ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak mungkin dia membunuh lawannya. Namun, dia tidak akan menyerah untuk melawan. Paling-paling, dia akan mati bersama lawannya. Dia tidak akan membiarkan lawannya lolos begitu saja. memikirkan hal ini, Lin Suan mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya dengan cepat beredar, menyebabkan auranya menjadi lebih tajam. Itu seperti pedang ilahi yang tiada taranya. Cahaya kemasan di matanya juga sangat terang. Tanda misterius berkedip-kedip dan sangat dalam. Itu seperti langit berbintang kemasan. Melihat reaksi Lin Suan, yang maha kuasa berambut merah mencibir, apa, kamu masih ingin melawan? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Perbedaan di antara kita seperti kunang-kunang melawan matahari. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di depanku. Yang maha kuasa berambut merah mencibir dan melangkah menuju Lin Suan. Setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Itu seperti gunung kuno yang menekan orang sampai mati lemas. Faktanya, seluruh kehampaan mulai bergetar dengan cepat. 1790 Saat kritis akan segera tiba. Namun, pada saat ini, aura sosok perkasa berambut merah berubah. Kekuatannya tidak lagi menjadi sangat kuat. Sebaliknya, ia mundur dengan cepat seperti air pasang. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tercengang. Sosok perkasa berambut merah itu juga tercengang. Dia merasakan energi di tubuhnya cepat habis. Tidak, mustahil. Kekuatanku, di mana kekuatanku? Sosok perkasa berambut merah itu meraum dengan gila. Dia menyadari bahwa pemandangan ini sangat familiar karena pernah terjadi ketika dia baru saja tiba di hutan purba. Hukum langit dan bumi di sini telah menyegelnya, menyebabkan kekuatannya turun di bawah kekuatan sosok perkasa. Kini, hal yang sama terulang kembali. Kekuatannya akan ditekan lagi. Merasakan pemandangan ini, wajah sosok perkasa berambut merah itu berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada saat yang paling kritis. Berengsek, saya tidak percaya. Sosok perkasa berambut merah itu melawan dengan panik, tapi energi aneh itu menyegelnya. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa mengendalikan energi di tubuhnya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menyerah melawan dan menerkam linsuan seperti orang gila. Dia ingin membunuh lawannya sebelum kekuatannya tersegel sepenuhnya. Dengan cara ini, mata ilahi rahasia surgawi akan tetap menjadi miliknya. Linsuan mendengus dingin saat tubuhnya berayun dengan cepat. Dia secara alami menyadari kelainan itu. Dia tahu bahwa mungkin saja pihak lain telah disegel lagi oleh hukum di sini. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan menghindar dengan cepat. Setidaknya sebelum pihak lain disegel, dia tidak bisa ditangkap oleh pihak lain. Bocah sialan! Berhenti di sana! Sosok perkasa berambut merah itu meraung dengan ganas. Dia menyadari bahwa pihak lain terlalu cepat dan dia tidak dapat menangkapnya sama sekali. Dan energi di tubuhnya dengan cepat terkuras. Pada saat berikutnya, suara pelan keluar dari tubuhnya, dan kekuatannya akhirnya turun di bawah sosok perkasa. Dia disegel lagi. Merasakan adegan ini, ekspresi sosok perkasa berambut merah itu sangat ganas. Dia meraung dengan marah dan dengan tegas menyerah pada linsuan dan melarikan diri kekejauhan. Budidaya sosok perkasa berambut merah itu ditekan lagi, jadi dia tidak berani bertarung lagi. Dia melarikan diri kekejauhan seperti orang gila. Mencoba pergi. Linsuan mendengus dingin, tubuhnya seperti kilat saat dia langsung mengejarnya. Sebelumnya, pihak lain ingin memamerkan kehebatannya dan membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi sekarang? Menelan pil obat terbaik di tangannya, Linsuan dengan liar mengedarkan seni rahasia umur panjang, menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Saat berikutnya, dia muncul di depan sosok perkasa berambut merah. Enyahlah. Pakar berambut merah itu meraung marah dan meninju. Tinju merah yang menakutkan itu sangat tajam dan ada aura merah di sekitarnya. Seolah-olah dewa api telah terbangun dan sangat menakutkan. Itu menghapuskan langit dan menutupi bumi saat itu dengan kejam meledak ke arah Linsuan. Namun, bibir Linsuan melengkung menjadi senyuman dingin. Dengan kekuatan jiwanya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dengan kata lain, pihak lain benar-benar telah disegel. Dia tidak takut pada yang maha kuasa yang tersegel. Dia bahkan tidak perlu mengelak. Ledakan. Linsuan mengeksekusi Tinju naga hitam penghancur dunia dan meninju. Tinju menakutkan itu seperti gunung besar turun dari langit. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian auman naga. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan energi mengerikan menyapu ke segala arah seperti tsunami, meledakan puluhan ribu riak di kehampaan. Ledakan. Sosok perkasa berambut merah itu mundur tiga langkah. Wajahnya sangat pucat dan kaget. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyakiti pihak lain lagi. Linsuan mencibir, Apa, kamu ingin pergi sekarang? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Anda ingin membunuh saya di telapak tangan Anda? Sekarang, kamu bisa mencoba membunuhku. Dia sangat marah. Sebelumnya, pihak lain memanfaatkan senioritasnya dan mengandalkan kultivasinya selama ratusan tahun untuk membunuhnya dengan paksa. Jika dia tidak memiliki banyak teknik rahasia di tangannya, dia mungkin sudah lama terbunuh. Bagaimana Linsuan bisa melepaskan kebencian yang begitu mendalam? Nak, Minggir. Sejujurnya, meskipun kultivasi saya ditekan, saya tetaplah sosok yang perkasa. Aku masih bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, Minggirlah dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Sosok perkasa berambut merah itu mengertakan gigi dan suaranya sangat dingin. Kamu masih berani sombong sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih menjadi sosok perkasa dari sebelumnya? Linsuan mencibir, tidak tergerak. Cahaya kemasan di matanya berkedip dan memancarkan energi aneh. Aku tidak akan mengganggumu. Ayo bertarung sampai mati. Kamu ingin bertarung sampai mati denganku. Kamu sama sekali tidak layak. Sosok perkasa berambut merah itu mendengus dan masih ingin melarikan diri. Kenapa? Kamu tidak berani. Linsuan mencibir, apakah menurutmu orang sepertimu layak menjadi sosok yang perkasa? Jika kamu bahkan tidak berani bertarung denganku, tidak ada gunanya hidup sepertimu. Sungguh memalukan bagi sosok yang perkasa. Nak, kamu mendekati kematian. Wajah sosok perkasa berambut merah itu muram. Sebagai sosok yang perkasa, statusnya sangat mulia. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Sekarang, seorang anak kecil berani meremehkanku. Ini tidak bisa dimaafkan. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Saya ingin Anda tahu bahwa sosok yang perkasa akan selalu menjadi sosok yang perkasa. Biarpun tersegel, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh semut sepertimu. Setelah mengatakan itu, sosok perkasa berambut merah menyerang tanpa ampun. Telapak tangan merah menyala raksasa muncul di langit dan meraih linsuan dari segala arah. Telapak tangan merah ini panjangnya ratusan kaki dan seperti gunung yang menyala-nyala. Itu turun dengan cepat, dan aura yang dipancarkannya menyesakan. Sosok perkasa berambut merah itu benar. Bahkan jika sosok perkasa disegel, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh raja biasa. Aura ini jauh melebihi aura raja bintang enam. Itu sangat kuat. Kemungkinan besar, tidak banyak orang yang mampu menolaknya. Kekosongan itu berfluktuasi dan mudah terkoyak seperti lukisan. Seluruh ruangan bergetar, dan senja yang menyilaukan menerangi seluruh hutan. Huff, sosok perkasa yang tersegel. Membunuhmu semudah menyembeli anjing. Linsuan mendengus dingin. Lalu, dia meraung panjang. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan, dan aura menakutkan menyapu ke segala arah. Begitu dia menyerang, Linsuan melancarkan serangan sengit. Pedang iblis sembilan kegelapan diayunkan dengan cepat, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke depan. Dia tidak menahan diri dan menggunakan jurus pamungkasnya. Pedang iblis di tangannya sangat tajam seolah menjadi hidup. Uff! Pedang itu menebas, dan darah berceceran. Telapak tangan merah dipotong menjadi dua. Darah berceceran, mewarnai langit menjadi merah. Adapun sosok perkasa berambut merah, dia meraung dengan ekspresi ganas. Tubuhnya mundur dengan cepat, dan darah mengalir dari telapak tangannya. Telapak tangan merah dibentuk olehnya. Sekarang setelah dipotong menjadi dua, telapak tangannya juga terkena dampaknya. Untungnya, itu hanya secercah cahaya. Jika itu adalah tubuh utamanya, mungkin tidak akan ada lagi. Nak, beraninya kamu menyakitiku. Sosok perkasa berambut merah itu meraung dengan ganas. Sebagai sosok yang perkasa, dia tidak pernah terluka selama bertahun-tahun, apalagi oleh seorang anak kecil. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan dunia. selamat menikmati oleh seorang anak kecil. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oleh seorang anak kecil.